Secara mufakat, bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari akad 3 April 2022 Masai. NU dan pemerintah menetapkan awal puasa pada 3 April 2022. Pengumuman awal puasa ini disampaikan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Meskipun ada perbedaan, namun Menteri Agama berharap agar umat Islam di Indonesia tetap dapat menjalankan ibadah puasa bersama-sama. Ia juga berharap ibadah puasa dapat menjadi simbol kebersamaan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini adalah simbol sekaligus cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia. Dan kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud kebersamaan kita semua sebagai sesama anak bangsa untuk menatap masa depan Indonesia dan bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Peneliti astronomi BRIN, Thomas Jamaluddin mengungkapkan bahwa posisi hilal di Indonesia baru berada di ketinggian 1 hingga 2 derajat. Berdasarkan ketentuan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, atau Mabims, Ketinggian itu belum memenuhi kriteria 1 Ramadan 1443 Hijriah. Sebab, sesuai dengan ketentuannya, hilal mesti berada di ketinggian 3 derajat sampai 6,4 derajat. Dengan demikian, pemerintah yang mempertimbangkan hasil pantauan hilal dan perhitungan hisap, akhirnya memutuskan awal puasa 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada minggu 3 April 2022. Terima kasih telah menonton!